Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan mencontohkan bagaimana wudhu yang benar Dengan air yang sedikit yang tidak sampai 2 kula Seperti ini kan tidak sampai 2 kula Karena ukuran 2 kula itu sebanyak 217 liter Sedangkan ini tidak sampai Nah jadi bagaimana wudhu yang benar Begini kita berniat Rukun wudhu yang pertama niat Rukun wudhu yang kedua Membasuh muka Niat digabung dengan Membasuh muka Saat membasuh muka itu ada niat Nah gini wudhu yang benar Saya ambil disini Ini pertama dulu membasuh muka Lalu begini Sudah semuanya menyeluruh Nah ini otomatis Hadas yang ada di dalam muka ini Sudah terangkat semuanya Kalau sudah terangkat semuanya Di basuhan pertama Hadasnya sudah terangkat Muka ini sudah tidak punya hadas lagi Lalu basuhan kedua ketiga bagaimana Disini saja langsung Nah ini Nah ini basuhan kedua dan ketiga Disini saja tidak usah kesini Kenapa? Nah karena basuhan kedua ketiga itu bukan Membasuh hadas Tapi hanya sunnah Mengamalkan sunnah Nah kemudian Mau membasuh tangan Tangan kanan Kalau tangan kanan Ini Kalau mau ngambil air langsung kesini Itu Wajib ada niat Iltirok Atau yang disebut Dalam bahasa banjar itu Niat mencibuk Jadi kita ngambil air kesini Kalau mau basuh tangan kanan Niat mencibuk Bukan niat membasuh tangan kanan Tapi niat mau ngambil air saja Nah ini Kalau dia niat Mau membasuh tangan kanan Semuanya ini langsung Jadi air mustakmal Tapi kalau niat mau ngambil saja Itu enggak Nah gini nih Niat ngambil Dibasuh disini Sesudah Semuanya sudah sempurna Nah otomatis Hadas di tangan kanan Sudah terangkat Sini tinggal Gini aja Boleh Boleh Kemudian nyambung lagi Tangan kiri Tangan kiri ini juga niat Mau ngambil air saja Bukan niat mau membasuh tangan Bukan niat mau membasuh Keparduan tangan kiri Bukan tapi niat Mau ngambil air saja Gini Nah ini niat ngambil air Basuh disini Sudah sempurna dibasuh Baru Yang kedua ketiga Cukup disini aja Enggak apa-apa Enggak mustakmal ini Lalu Selesai Membasuh tangan kiri Sama tangan kanan Ya sudah Ini sudah habis Hadas disini sudah habis Jadi ketika kita mencurupkan tangan disini Untuk Menyapu kepala Untuk menyapu telinga Ini enggak mustakmal Enggak mustakmal sama sekali Selesai Selesai masuk telinga Nyapu telinga Baru kan kaki Kaki tinggal diguyurin aja Airnya kesini kan Nah Setelah selesai Basuh kaki kiri Kaki kanan Kalau kaki kiri Mau begini langsung Enggak apa-apa Ini enggak mustakmal Ini kan habis Sudah Sudah Selesai Nah ini baru mustakmal Setelah dicelupkan Nanti kaki kiri Terakhir Ya sudah Selesai 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 Selesai